Hingga hari ketiga, tim besar gabungan masih berupaya untuk menembus wilayah yang masih terisolir akibat lumpur panas pasca letusan Gunung Semeru pada Sabtu sore pekan lalu. Hingga minggu sore, beberapa desa masih diselimuti abu yang jatuh ketika Gunung Semeru memuntahkan kolom abu tebal ke langit setinggi lebih dari 12.000 meter. Hujan deras yang turun di wilayah itu membuat gas dan lava Gunung Semeru mengalir menuruni lering gunung. Petugas kesulitan untuk mencari korban karena puing-puing yang masih membara dan lumpur tebal. Kepala Pusat Survei Geologi Eko Budi Lelono mengatakan erupsi Gunung Semeru dipicu badai petir dan hujan yang turun berhari-hari hingga akhirnya mengikis dan meruntuhkan kubah lava di atas Gunung Semeru setinggi 3.676 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Medcom.id Medcom.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!